Terbaru, Israel dilaporkan membanjiri terowongan Hamas di Gaza dengan menggunakan air laut Mediterania. Pasukan Israel diketahui memompak air laut ke jaringan bawah tanah terowongan Hamas. Menurut laporan, Israel mulai membanjiri terowongan sepanjang sekitar 300 mil dengan air laut Mediterania pada selasa 12 Desember 2023. Israel membanjiri terowongan tersebut dengan tujuan membuat Hamas keluar dari terowongan sehingga Israel dapat menyerang mereka. Tak hanya Israel, Mesir yang berbatasan dengan Gaza juga pernah membanjiri terowongan penyelundupan yang menghubungkan Gaza ke Semenanjung Sinai dengan menggunakan air limbah busuk. Presiden Mesir Mohamed Mursi pada saat itu menutup terowongan untuk memblokir aliran senjata dari Gaza ke Sinai. Dilaporkan Israel terus menyerang Gaza, bahkan serangan telah meluas hingga ke Kan Yonis di Gaza Selatan. Akibat konflik tersebut, sudah lebih dari 18 ribu warga Palestina tewas. Sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan. Selain itu, 90 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza juga telah mengungsi di wilayah yang hampir semuanya telah terkepung. PBB bahkan mengatakan, kalau sebenarnya tak ada tempat yang aman lagi bagi para warga Gaza untuk mengungsi. Penderitaan juga semakin menyakitkan bagi para warga Gaza karena mereka harus menghadapi kelaparan dan kedinginan di tengah serangan yang terus terjadi. Penderitaan juga semakin menyakitkan bagi para warga Gaza yang telah mengungsi. Penderitaan juga semakin menyakitkan bagi para warga Gaza yang telah mengungsi. Terima kasih telah menonton!